KPU Provinsi Gorontalo mulai mempersiapkan pelaksanaan debat publik atau terbuka antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo untuk Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dalam perangka persiapan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo untuk Pilkada 2024. Rapat ini membahas sejumlah hal penting terkait pelaksanaan debat yang dijadwalkan akan berlangsung dalam 3 tahap di mana untuk tahap pertama akan digelar pada tanggal 25 Oktober 2024 dilanjutkan dengan tahap kedua pada tanggal 10 November dan tahap ketiga pada tanggal 20 November 2024. Dalam persiapan debat, tahap pertama ini diperlukan tim perhumus dan parelis yang akan bertanggung jawab atas penyusunan materi debat serta aspek teknis lainnya. Tim ini nantinya diharapkan dapat bekerja optimal agar pelaksanaan debat bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka. Itu tanggal 25 Oktober, kemudian tahap kedua itu tanggal 10 November dan tahap ketiga 20 November. Jadi kita sudah tetapkan, sehingganya untuk tahap satu ini tanggal 25 Oktober ini harus kita persiapkan sehingga kami telah berdasarkan ya perintah di dalam BKP nomor 13 sekaligus 1363, keputusan BKP terkait dengan perumahan teknis kita harus membentuk tim perhumus. Kalau dulu ini debat sebelumnya, itu hanya satu karibat, hanya tim perhumus dan biasanya sekaligus panelis. Nah disini kita diminta, harus ada tim perhumus, kemudian juga ada panelis. Nah saya kira juga kemarin, tadi malam ya, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kabupaten Kota, karena ini tidak boleh tabrakan antara jadwal yang satu dengan yang lainnya, kami telah menetapkan itu. Dan setelah melihat juga, banyak yang terlibat di Kabupaten Kota, ada yang jadi tim panelis, ada juga yang jadi tim perhumus. Sehingga ini yang, istilahnya, malam hari ini kita akan menjelaskan satu persatu bagaimana teknis daripada pelaksanaan lebat. Sebenarnya rapat koordinasi ini dibuka secara virtual oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sofian Ramola. Dula Pak Kudumi, Mosa TV, Muartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.